Hai guys, Assalamualaikum Lagi-lagi di siang hari yang sangat panas ini Aku sudah berada di seputaran Candi Prambanan Akhir-akhir ini Candi Prambanan sedang banyak diperbincangkan banyak orang Dikarenakan Indonesia khususnya di Candi Prambanan Sedang kedatangan tamu yang lagi viral Sebuah boneka yang tingginya 15 meter dengan panjang 45 meter Yang terkenal dengan nama Kaos Masih banyak yang penasaran tentang Kaos ini Apa itu Kaos dan Siapa itu Kaos? Maka dari itu mari kita cek fakta-fakta tentang Kaos itu sendiri Masih banyak yang penasaran dengan sosok Kaos yang tiba-tiba liburan dan rebahan di Indonesia Tepatnya di Candi Prambanan Kaos sendiri dibuat oleh seniman terkenal dari Amerika Serikat Yang memiliki nama asli Brian Daneli Beliau lahir di New Jersey, Amerika Serikat 4 November 1974 Brian Daneli ini menjadikan Kaos sebagai toko fiksi yang digunakan sebagai branding pada karya-karya seni yang Brian hasilkan Dimana Kaos ini sendiri sering berkolaborasi untuk produk-produk pakaian, figur hingga cover art Salah satu karya seni yang sering ditunjukkan dan menjadi ciri khas Kaos adalah Gambaran boneka dengan kepala tengkorak memakai sarung tangan dengan tanda huruf X Kaos Holiday ini merupakan salah satu pameran yang dilakukan sejak tahun 2018 Tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi tempat Kaos Holiday ke-10 dalam tur keliling dunianya Nah boneka pink raksasa ini berada di Candi Prambanan sejak tanggal 19 Agustus kemarin hingga tanggal 31 Agustus 2023 Jadi buat teman-teman yang masih penasaran masih ada kesempatan ya Caranya gak ribet dan tidak mahal juga Jadi teman-teman hanya datang ke Candi Prambanan dan membayar tiket masuk saja ke area kompleks Candi Jadi untuk tiket pameran Kaos Holiday Indonesia pihak penyelenggara tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis Sedangkan untuk tiket masuk ke Prambanan untuk dewasa sebesar Rp50.000 dan untuk anak-anak Rp25.000 saja Sudah mulai beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Nah seperti ini teman-teman penampakan tiket masuknya Mari kita segera masuk dan pertama-tama kita harus melalui alat detektor ini Dan kita masuk ke area Prambanan menggunakan barcode yang ada di tiket yang kita beli tadi Kita sudah masuk di area Prambanan Memang terlihat banyak sekali pepohonan di sekitar Prambanan ini ya teman-teman Tapi situasi dan cuaca kondisi waktu itu sangat panas sekali Aku sarankan buat teman-teman yang mau berkunjung ke Prambanan Sebaiknya membawa payung sendiri atau topi Bisa juga teman-teman menyewa payung yang sudah disediakan penyewaan payung di sekitar Candi Prambanan Mari kita segala eksplor situasi dan kondisi alam di seputar Candi sebelum kita menemui si pink raksasa boneka kaos Selamat datang di Prambanan Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini anak pukulnya? Bisa ini? Baru ini? Selamat tau Bode ya Lihatlah teman-teman pemandangan yang sangat luar biasa indah Nanti tentang Prambanan ini aku akan buatkan video tersendiri ya teman-teman Next video aku akan fokus kepada Candi Prambanan ini Nah itu dia sudah mulai terlihat Yang menjadi pertanyaan besar kenapa Candi Prambanan Kaos memilih Candi Prambanan untuk instalasinya di Indonesia karena berbagai alasan Mulai dari landscape pemandangan hingga sejarah budayanya yang bisa melengkapi karya-karyanya Dan penempatan karya kaos di Komplek Candi Prambanan ini bisa menjadi cara baru bagi generasi muda untuk lebih menghargai situs bersejarah yang dimiliki oleh Indonesia Sebelum berkunjung ke Indonesia Kaos Holiday telah mengunjungi banyak negara Inilah negara-negara yang pernah dikunjungi oleh Kaos Holiday Yang pertama adalah berbentuk instalasi patung raksaksa yang menggambarkan figur orang tua memangku anaknya dengan berlatar belakang gunung Changbai yang indah di kota China Yang kedua kaos menjadi balon udara di tengah keindahan kota Melbourne Australia Dan kaos juga pernah rebahan seperti dia rebahan di Candi Prambanan kali ini dengan latar belakang gunung Fuji di Jepang Negara selanjutnya yang sudah dikunjungi oleh Kaos Holiday adalah Singapura, Taipei, Korea Selatan, Hongkong, dan lain-lain sebagainya Dan Indonesia adalah negara ke-10 Wah sepertinya kita sudah mulai mendekati si pink raksaksa ini ya teman-teman Tuh teman-teman sudah mulai kita lihat dengan jelas dari sini Tahu gak guys ini adalah kali pertama Kaos Holiday ada di situs warisan dunia UNESCO Menjadi perpaduan unik yang menarik antara seni kontemporer di area arsitektur kuno Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ukuran kaos dengan tinggi mencapai 15 meter dan panjang 45 meter Adalah ukuran patung terbesar yang pernah diciptakan oleh Kaos sampai dengan saat ini Halo selamat pagi kakak 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 apa adek adek nih Iya dari mana nih Mbak Kalau saya dari Jawa Kalau saya dari mana Ado Apa yang membuat tertarik ke sini nih Awalnya ngeliat di Instagram kan lagi banyak nih ada Kaos Holiday Terus kita kepo kayaknya lucu ya Terus ngajakin teman deh ke sini ya Terus juga cuma dianjakin sama dia sih Kebetulan juga ada Kaos Jadi indah gak indah gak Gimana kesan-kesannya Bagus banget jadi rame juga peramanannya Terus ini kan hal yang baru juga di Jogja pertama kali ya Ada Kaos Seru Kok cuma berdua aja gak sekampung gitu Oh iya cuma berdua aja Lalu orang Jogja udah sering ke peramanannya Iya iya ini biasanya mungkin gak serame ini ya Ini karena mungkin ada event ini ya jadi rame ya Jajanannya apa mbak disini mbak Jajan-jajan gak Kita belum jajan Karena pas masuk langsung ke sini Oh gitu kayaknya belum sempet ya Iya Di sini ngapain foto-video atau apa Foto ya tadi foto-video Iya foto-video Buat konten Iya Di Instagram Di TikTok juga Iya Anak muda Iya biasa gitu ya Pasti begitu ya Oke terima kasih apa namanya Mbak Ara sama Mbak Alexa Alexa Iya terima kasih Sukses ya Kuliah ya disini ya Iya Terima kasih ya Sukses ya Di sesi first conference kemarin Brian Donnelly atau Kaos sendiri sempat ditanya Kenapa untuk Kaos Holiday edisi ke-10 di Indonesia ini memilih warna pink Karena Kaos Holiday telah dilakukan di beberapa negara lain seperti Taipei, Hong Kong, Tokyo, Bristol, Singapore, Gunung Changbai, Melbourne hingga luar angkasa dan di semua tour tersebut menampilkan patung Kaos Holiday berwarna hitam dan abu-abu atau putih Saya selalu menyukai warna pink dan untuk memperkenalkan kembali patung yang pertama kali hadir di tahun 2002 ini saya rasa warna pink adalah pilihan terbaik terutama jika dilihat secara keseluruhan ketika ia sudah ada disini dengan candi perambanan yang berwarna hitam, landscape pemandangan yang kehijauan dan langit biru. Patung ini menjadi sesuatu yang kontras begitu jelas Brian Nah ini dia teman-teman aku sudah berada tepat di samping Kaos Holiday ini Sebegitu besarnya ini patung dan saatnya kita bareng-bareng mengelilingi Kaos Holiday ini Patung raksasa yang sedang rebahan ini ya guys ya Kaos Holiday ini memang sungguh-sungguh menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia Cuaca yang panas tidak menyurutkan minat masyarakat sedikitpun untuk menjauh dari patung ini Padahal guys panasnya luar biasa Kalau orang Jawa bilang itu mongah-mongah guys Tak lupa dari para pengunjung mengabadikan momen ini dengan berfoto juga membuat video-video untuk kenangan pribadi masing-masing Selamat menikmati 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 Selamat menikmati